Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara melihat data pelaksanaan BPM di jurusan ekonomi dan bisnis Menggunakan aplikasi yang sudah develop Yang pertama, pastikan aplikasi MyXBis sudah terinstall di handphone berbasis Android masing-masing Kemudian jalankan, klik Kita tunggu sesaat Kita pilih menu Menu di atas ini Kemudian kita pilih app ini Kita pilih Kemudian kita bisa gunakan Dashboard kuliah praktik ini Atau menggunakan pivot monitoring Kita pilih yang pivot monitoring saja Untuk Melihat Data-data real time-nya Kita tunggu di sini Nah ini adalah Informasi yang nanti akan menampilkan Informasi pelaksanaan kuliah dan praktik Di semester yang terpilih Kita lihat di sini Ada dua menu ya Ada data monitoring sama data monitoring Kita pilih yang data monitoring dulu Ini memberikan satu summary kepada kita Untuk menggunakan Aplikasi ini atau mencari data di aplikasi ini Kita bisa gunakan Pilihan pilihan seperti ini Kalau tidak dipilih maka datanya akan kosong Kita pilih misalnya Kenap Karena ini kebulan cuma satu Ya tidak usah dipilih juga tidak apa-apa Kita langsung pilih kebulan sudi Misalnya management informatika Atau misalnya perjalanan wisata Kita bisa memilihnya lebih dari satu Kemudian kita pilih perjalanan Kemudian kita pilih perkulian hari apa Misalnya hari Ini adalah pertemuan yang sudah dilakukan Satu sampai sembilan Kemudian perhatikan di sini Pastikan nilainya Satu semuanya Kalau ada dua Berarti kemungkinan Dalam satu pertemuan itu di input dua kali Misalnya di sini Pertemuan ke delapan Misalnya Misalnya di sini tertulis dua Maka bisa dipastikan Pada pertemuan ke delapan Ya Itu ter-input dua kali Nah kalau di sini terlihat nilai nol Ya berarti Mata kuliah yang bersangkutan Di praktikum Dia belum melaksanakan pertemuan Kita juga bisa memfilter Datanya di sini Ya misalnya mau kita pilih yang praktik saja Di sini Atau kita kembalikan lagi Ini teori dan praktik Ya kemudian Filter ini bisa kita lepas semuanya Menggunakan tombol yang Di atas yang saya tunjuk Nah ini kita bisa pilih clear filter Sehingga datanya bersih lagi Terus kita juga bisa mengeksportnya Data-data yang dibutuhkan Dengan tombol icon ini Icon export Kita pilih misalnya Management Informatika Ya Kita mau download semua hari Nah ini datanya sudah dimunculkan Kemudian kita pilih Ini export Kita pilih ke mana Excel PDF Kita pilih export PDF Coba Ya dari sini kita diminta untuk Mendownload Dan ini hasilnya Ya jadi hasil ini bisa di Dicek Dicek oleh KPS Atau diberikan ke dosen masing-masing Ya untuk memastikan Bahasanya Pelaksanaan Perguluan dan praktikum itu Sejumlah pertanyaan sudah sesuai dengan minggu Ya apabila belum berarti Masih ada pertemuan yang tertunda Kemudian di Bagian Detail Monitoring Ini akan disampaikan informasinya Lebih detail lagi Dan filternya lebih banyak Ada tahun ajaran Program studi Hari Mata kuliah Ya Desen PC Desen anggota Dan disini Kita bisa filter Cari berdasarkan mata kuliah Atau berdasarkan dosen lah Ya saya coba disini Dosen Saya bisa Tuliskan begini Nanti akan muncul Bisa juga Melalui bagian yang sebelah ini Yang tidak kelihatin ya Nah ini Kita bisa ketikan disini Misalnya Kalau sudah Kemudian Kita tunggu disini Nah ini Data-data secara detail Mata kuliah yang diampu oleh Dosen PC Atas nama Imam Asrawardi Ya kita lihat disini Datanya Untuk mata kuliah Sistem basis data Ya ini sudah ada 8 pertemuan Kelasnya ini Ya ini detail Pertemuannya Ya ini jadwalnya Kemudian ini SKSnya Ini tanggal pelaksanaannya Ini pertemuan keberapanya Kemudian ini adalah topik-topiknya Ya ini adalah kode ruang Ini dosen Dan ini adalah anggotanya Disini juga dengan Mata kuliah yang lain Ya Di hari Rabu Saya mengajar Dosen tersebut mengajar ini Kelas 2A Mata kuliah ini Sumpah pertemuan Sudah 8 Ya demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Ria Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati